Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashadi wa mawala Amma Bakdu yang sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Ibu Guru yang kami hormati pula Anak-anak beserta masyarakat Kata Aruf Siswa Madrasa SMA Plus M.A. Ma'arif N.O. Ndegasari Yang sangat berbahagia, berbahagia di rumah, menyaksikan di rumah, berbahagia bersama orang tuanya Jadi masa pandemi ini silakan dimikmati di rumah dengan selalu belajar Dengan selalu berhati kepada orang tua Anak-anak sekalian yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai Jadi untuk materi masyarakat kali ini adalah Tentang yaitu uhuwa islamiyah Yaitu uhuwa wakoniyah, uhuwa basyariah Materi ini ada dalam satu pelajaran yang disebut pelajaran aswajah Atau kita kenal dengan masyarakat Yaitu dengan ke-enkuan Aswajah adalah anusunna wal jamaah Ke-enkuan adalah NU adalah organisasi keagamaan sosial masyarakat Yang mengadopsi daripada ajaran anusunna wal jamaah Anak-anak sekalian Kenapa di dalamnya ada yaitu Uhuwa islamiyah, uhuwa basyariah atau uhuwa insaniah Dan juga uhuwa wakoniyah Uhuwa islamiyah adalah persaudaraan antara sesama muslim Uhuwa wakoniyah adalah persaudaraan sesama anak bangsa Dan uhuwa basyariah adalah persaudaraan sesama manusia Nah ini ada dalam penjelasan atau pelajaran yang Diterangkan di pelajaran aswajah Atau alusunna wal jamaah atau ke-enkuan Jadi kita tidak hanya berhubungan sama umat islam saja Kita di Indonesia ini Tetapi juga disitu dijelaskan juga Yaitu hubungan sesama manusia Manusia itu baik beragama Kristen Baik beragama Hindu dan Buddha Dan Kombuju dan lain-lain sebagainya Dan juga ada yang paling Ini yang tidak bisa dituruh oleh negara-negara lain Yaitu uhuwa wakoniyah Yaitu uhuwa kebangsaan Nah ini jarang dituruh oleh Garang dipraktekkan atau dipiru oleh negara-negara lain Yaitu kita mempunyai slogan Yang diselogankan oleh pendiri Nahdlatul ulama' Mbah Hashim Ash'ari Kemudian Bahwa Habasullah Hukbul Waton Minar Iman Yaitu cinta tanah air sebagai dari iman Jadi sampean semua Kita semua ini Apabila mencintai tanah air kita Itu adalah Mencintai Adalah buntuk daripada keimanan kita semua Anak-anak sekalian Yang sangat berbahagia Jadi Kita Dalam Uhuwa Persaudaraan Itu jangan sampai hanya satu saja Yaitu tiga-tiganya harus saling berkolaborasi Yaitu antara Islam Antara umat Islam Sesama umat Islam Antara umat Islam Dengan agama yang lain Dan mencintai Yaitu tanah air kita Ini adalah Sudah Harga paten Bagi kita Sebagai Warga Nahtiyin Yang mengalut daripada Aliran Al-Suna Wajah Ma'a Nah ini Daripada Pengertian Uhuwa Islamiyah Uhuwa Bashariah Dan Uhuwa Wadhaniyah Terus Kenapa sih Ini bisa Terjadi Dalam Aswajah Perlu kita ketahui Bahwasannya Dalam Aswajah itu Kita mengenal secara Sisi akidah Kita mengenal dari Sisi Syariat Kita mengenal dari Sisi Tasawuf Dari Sisi akidah Kita Mengalut daripada Faham Yaitu Imam Abu Hasan Asyarih Dan Imam Abu Mansur Al-Makuliti Dari Dari Sisi syariah Kita Tahu Daripada Apa namanya Dari sisi syariah Yaitu Madaluh Al-Arabah Imam Syafi'i Imam Yang awal itu Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Dan juga Imam Imam Hanbali Dari sisi Tasawuf Ya Dari sisi Tasawuf Kita mengenal Kita mengikuti Yaitu Imam Junat Al-Babdadi Dan Imam Al-Fosali Anak-anak Sekalian Semua Jadi Kita itu Dalam Beragama Dalam Melakukan Ritual Keagamaan Dalam Melakukan Ritual Keagamaan Kita Tidak Hanya Langsung Ke Al-Quran Dan Khadis Yang selama Ini Banyak Sekali Aliran Aliran Lain Yang jelas Jelas Menggunakan Simbol Al-Quran Dan Khadis Padahal Kita Dalam Melakukan Suatu Keagamaan Itu Tidak Cukup Disitu Maka Ada Khadis Yaitu Al-Ulama Warothatul Ambiya Maknanya Apa Disini Ulama Adalah Pewaris Nabi Ini Gunanya Kita Langsung Ke Para Ulama Atau Kalau Dalam Al-Quran Kita Tahu Ayat Al-Quran Yaitu Fas Alu Al-la Dikri Tanyalah Tanyalah Kepada Al-Ludhikri Al-Ludhikri Dalam Taksirannya Yaitu Al-Lul Ilmi Orang Yang Berilmu Disini Adalah Siapa Al-Ulama Al-Lul Ingkuntun Tuh Al-Lul Tuh Al-Lam Jika Kamu Tidak Tahu Dari Hadis Dan Ayat Ini Kita Bisa Memahami Yaitu Ternyata Kita Al-Quran Sendiri Tidak Al-Quran Sendiri Menjelaskan Bahwasannya Kita Disuruh Ke Ulama Tidak Langsung Ke Al-Quran Maka Untuk Itulah Awas Sekali Lagi Awas Jangan Sampai Sampai Semua Kita Semua Itu Menganut Daripada Faham Radikalisme Contoh Yang Sudah Dibubarkan HTI Itu Jelas Itu Katanya Menganut Daripada Langsung Ke Al-Quran Hadis Nah Untuk Itu Jangan Usah Ikut Ikutan Organisasi Yang Jelas Jelas Yaitu Pada Dasarnya Pada Kakyatannya Adalah Keluar Daripada Al-Quran Hadis Anak Anak Sekalian Yang Berbahagia Jadi Intinya Adalah Sampai Semua Ini Sekolah Sekolah Ini Adalah Sekolah Yang Terkasih Daripada Nahdlatul Ulama Yang Didirikan Oleh Para Ulama Pendirinya Adalah Yaitu Mbak Hasif Ash'ari Bahwa Bapak Hasbuboh Ya Bapak Hasbuboh Mbak Isri Syamsugi Mbak Berituan Mbak Bumoh Mbak Yai Fakih Mbak Yai Fakih Gersih Ya Dan Juga Lain-lain Atas Restu Daripada Habib Hashim Atas Restu Daripada Mbak Kuali Lembang Kalam Dan Juga Restu Yai Yai Lewat Daripada Yaitu Perantara Daripada Yai As'ad Samsul Arifin Situ Bondo Nah Ini Sedikit Cerita Bagaimana Proses Perdirinya N.O Jadi Perdirinya N.O Ini Sebelum Mbak Hashim Dan Kawan-kawan Ini Mendirikan Daripada Jamian Atas Ulama Mbak Hashim Ini Firaka Smedhi Bahasa Nomomami Smedhi Lah Smedhi Dimana Kak Koyok Kini Smedhi Nam Apa Namanya Jeroma Tapi Mbak Wahab Mbak Hashim Dan Kawan-kawan Itu Yaitu Tirakat Di Mekah Di Kabah Di Depan Kabah Beliau Tirakat Disana Akhirnya Ketika Tirakat Disitu Beliau Mendapat Isyarat Disuruh Menemui Dua Orang Nah Cerita Ini Memang Jarang Diketahui Oleh Yang Lain Jarang Diekspos Disuruh Menemui Dua Orang Siapa Itu Yang Pertama Adalah Habib Hashim Siapa Habib Hashim Ini Adalah Kakeknya Habib Lutfi Kakeknya Habib Lutfi Yang Masjur Yang Terkenal Di Youtube Youtube Layu Ini Kakeknya Habib Lutfi Itu Habib Hashim Kemudian Disuruh Menemui Yang kedua Adalah Mbak Colin Bangkalan Akhirnya Mbak Hashim Dan Rombongan Itu Menemui Habib Hashim Dulu Nah Ketika Menemui Habib Hashim Ini Ulama-ulama Kita Begitu Begitu Hebatnya Baru Nyampe Depan Rumah Disuruh Masuk Belum Ngomong Ya Belum Ngomong Habib Hashim Langsung Ngendikan Ngendikan Itu Berkata Berkata Yowes Nek Tujuan Mungono Ya Tujuan Mungono Tak Restui Awang Tak Restui Tapi Dengan Syarat Apa Dengan Syarat Yaitu Jenengku Dicekspos Dicekpos 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 Dicantum Dicekpos Dicekpos Atas Berdiri Jam Ia Seng Bakalkan Diri Ini Tapi Apu Jalu Di Awang Awang Buduh Soan Di Bakalil Sih Sampai Semua Waskitoe Ma'rifat Habib Hashim Jadi Sesuai Apa Yang Ada Di Hashim Istiqoro Di Mekah Belum Ucap Sudah Diomongi Seperti Itu Akhirnya Singkat Cerita Mbak Hashim Ash'ari Jadi Ada Habib Hashim Ada Mbak Hashim Habib Hashim Ini Tadi Kakeknya Habib Lufi Kalau Mbak Hashim Itu Pendiri Nahdotul Lama Atau Kakeknya Gustur Akhirnya Mbak Hashim Dan Rombongan Ini Pergi Ke Madura Menemui Yaitu Mbak Khalil Bangkalan Menemui Mbak Khalil Bangkalan Nah ketika Menemui Mbak Khalil Bangkalan Belum Malah Belum Disuruh Duduk Masih Berdiri Di depan Rumah Mbak Khalil Tidak 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 HB Tidak Ada WA Atau Yang Lain Jadi Apa Namanya Habib Mbak Khalil Bangkalan Ini Ngendikan Sesuai Apa Yang Dilaksanakan Oleh Habib Hashim Begitu Hebatnya Perintis Daripada Lantotul Ulama Akhirnya Mbak Khalil Tambah Sedikit Jenengku Cantum Nogak Pokok Tapi Berdiri Mulanya Dari Situlah Kita Bisa Melihat Kalau Kita Berbicara Lantotul Ulama Nama Mbak Khalil Bangkalan Itu Tercantum Tapi Sedikit Tidak Terlalu Banyak Habib Hashim Tidak Sama Sekali Bahkan Sejarahnya Ini Terbongkar Sejak Hanya Hitungan Tahun Kalau Tidak Salah 2017 Itu Terbongkar Sejarah Ini 2017 Atau 2018 Ternyata Begitu Hebatnya Peran Daripada Ulama Ulama Dari Kalau Mendirikan Jambiah Nafatul Ulama Anak 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 Sekalian Yang Berbahagia Jadi Ketika Samten Tau Cerita Itu Samten Harus Bisa Berpikir Harus Bisa Ber Apa namanya Angan Ternyata Tidak Salah Mili Samten Mili Di SMA Plus MA Matarif Enko Radul Kansari Maka Untuk Itulah Kedepannya Samten Harus Benar-benar Mempertahankan Daripada Nadatul Ulama Kalau Mempertahankan Nadatul Ulama Berarti Samten Juga Mempertahankan Anusun Nawal Jamaah Kalau Sampai Mempertahankan Anusun Nawal Jamaah Berarti Sampai Mempertahankan Yaitu Agama Islam Yang Dibawa Oleh Rasulullah Nah Itulah Pengantar Daripada Materi Matsama Ya Isi Dan Pengantar Juga Materi Matsama Tahun Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Teroga Dan Semoga Sampai Di rumah Ini Semuanya Selalu Sehat Terhindar Dari Virus Covid-19 Selalu Taat Pada Pemerintah Aturan-aturan Pemerintah Dan Semoga Kita Semua Kita Semua Berdoa Mudah-mudahan Covid-19 Ini Cepat Berlalu Di Bumi Indonesia Dan Dunia Demikian Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaatullahi wabarakatuh